Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini seperti biasa aku bakalan share salah satu ide jualan Nah hari ini aku bikin jajanan nugget stick Ini bikinnya gampang banget dan harga jualnya juga murah meriah Cuman seribuan aja Dan ini cocok banget buat temen-temen yang mau mulai usaha frozen food Ini bisa banget Rasanya juga enak, bahan-bahannya pun mudah Dan ini cocok banget dijual buat anak-anak Nah buat temen-temen yang penasaran apa saja bahannya Dan bagaimana cara membuatnya langsung aja yuk Kita ke tutorial cara pembuatan Pertama-tama siapkan wadah Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu Di sini aku pakai yang curah Masukkan juga 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Setengah sendok makan garam 1 bungkus penyedap rasa ayam Kemudian 1 batang daun bawang yang sudah aku iris tipis Dan ini kita aduk-aduk dulu hingga semuanya itu tercampur dengan rata Kemudian setelah itu kita masukkan air panas sebanyak 500 ml Kita masukkan sedikit demi sedikit Untuk air panasnya ini aku pakai yang baru mendidih banget ya temen-temen Dan ini kita aduk-aduk sampai teksturnya itu seperti ini Tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Kemudian kita masukkan 1 butir telur utuh Kemudian ini kita aduk-aduk hingga semuanya itu tercampur dengan rata Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Kemudian kita masukkan 250 gram tepung tapioca Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Karena ini teksturnya itu masih panas Jadi pakai centong aja dulu Dan kalau misalkan sudah agak hangat tinggal dilanjut menggunakan tangan Sampai tercampur rata Nah tercampur rata itu sampai seperti ini ya temen-temen Emang ini teksturnya itu agak lengket seperti ini Tapi nggak apa-apa nanti pas dicetak tuh ini nggak bakal lengket sama sekali Nah caranya itu tangannya itu kita oles menggunakan minyak goreng Terus ambil sebagian adonan sekitar 1 bulatan seperti ini Terus kalau misalkan pengen ukurannya sama Tinggal ditimbang aja seberat 25 gram masing-masingnya Nah setelah dibulat-bulatkan seperti ini Siapkan juga stick es krim ini aku pakai yang panjang Boleh juga pakai yang pendek Kemudian setelah itu ini kita ratakan sambil tekan-tekan dan dilebarkan Sampai nanti bentuknya itu bulat Nah seperti ini ya Hasilnya kurang lebih Kemudian setelah itu ini kita lanjutkan sampai selesai Untuk selanjutnya siapkan air yang sudah mendidih Kemudian kita masukkan nugget sticknya satu persatu Harus hati-hati ya temen-temen takutnya itu coplok gitu Kita bantu aja menggunakan alat seperti ini Nah kita masukkan secukupnya aja Kita masak sampai dia tuh mengapung Nah setelah mengapung kita masak kurang lebih selama 5 menit untuk mematangkan dulu Dan kedua udah 5 menit seperti ini Kita kecilkan api ke api yang paling kecil Kemudian setelah itu kita ambil satu persatu Nah kenapa nggak semuanya langsung diangkat dulu Karena disini aku mau langsung ditepung panirin Biar nggak bikin tepung pelapisnya gitu Nah seperti ini Jadi mumpung masih panas dan basah Langsung kita balur dengan tepung panir Dan agak ditegan-tegan seperti ini Biar nempel Nah hasilnya seperti ini ya temen-temen Dan ini kita lanjutkan aja Sampai semuanya selesai Nah kemudian langsung kita susun aja di atas wadahnya Nah kalau misalkan temen-temen mau dijadiin frozen food Bisa pakai wadah kotak seperti ini ya Yang tertutup Yang ada tutupnya gitu Nah ini satu resep ini menghasilkan 40 buah nugget stick Jadinya banyak banget ya Dan untuk stok frozen food Ini bisa tahan kurang lebih selama 1 bulan Di dalam freezer Jadi dibekukan gitu ya temen-temen Nah untuk selanjutnya Siapkan minyak Ini sudah dipanaskan sebelumnya Kemudian kita masukkan Dan kita goreng nugget sticknya Untuk apinya Kita gunakan api sedang aja Jangan terlalu besar Biar nggak cepat gosong Terus jangan lupa juga Buat dibolak-balik Biar matangnya itu merata Oh ya temen-temen Ini tuh mirip banget Sama yang dijual di pasar-pasar gitu Yang nugget kayak gini tuh Rasanya juga enak Terus kenyal Pas digoreng pun mengembang Apalagi ya kalau misalkan Mau pakai daging Pasti itu rajasannya Jauh lebih enak ya Dan ini udah matang Warnanya juga udah golden brown Bisa langsung aja diangkat Dan ditiriskan Nah ini dia temen-temen Hasilnya nugget sticknya udah jadi Dan ini udah digoreng Hasilnya seperti ini Ini 10 dulu Dan sisanya aku mau bikin Stock frozen food Dan toppingnya ini lebih enak Pakai saus cair Atau bumbu tabur pun Ini enak banget Untuk resep sausnya itu Udah pernah aku share Nanti aku akan tulis di deskripsi linknya Nah untuk bentuk dari dekat tuh Seperti ini ya Kalau misalkan dijual seribu pun Ini menurut aku worth it banget Karena gede gitu Dan ini bisa langsung kita buka aja Untuk bagian dalamnya Untuk memastikan mateng Atau enggaknya Wah ini dalamnya Seperti ini ya temen-temen Ini bener-bener mateng banget Dan untuk dalamnya itu kenyal Terus garing bagian luarnya Dan ini enak banget Pas dicobain tuh Enggak enak sama sekali Terus ini mirip banget ya Sama yang dijual Di pasaran gitu Nah apalagi dicocolin Sama saus sampel kayak gini Rasanya tuh nambah banget Enak Guri Pokoknya ini enak banget Dan rekomen Buat yang mau jualan Terus untuk rasanya Ini enggak Keras sama sekali Pokoknya itu enak Lembut Kenyal Garin di luar Dan lembut di dalam Dan untuk rekomendasi Harga jual Ini bisa dijual Dari harga seribuan Tergantung dengan Harga jual Dan modal Yang dipakai Di daerah masing-masing Oke temen-temen Sekian dulu video Untuk hari ini Semoga video ini Bermanfaat Dan inspirasi temen-temen semuanya Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh